Selamat pagi, selamat jumpa kembali di channel Giksikiarna di hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Kembali channel Giksikiarna akan menyampaikan informasi perkembangan jembatan baru Lui Gajah di Mai Selatan. Ya inilah jembatan baru Lui Gajah yang hari ini adalah hari kedua setelah dioperasikan yaitu penggunaannya. Dan nampak di sini ada bunderan kecil di mana yang dari arah Nanjung yang mau menuju Cimai maupun Lui Gajah langsung masuk ke jembatan baru. Sedangkan yang dari arah Kertop, dari arah Kertop yang mau ke Cimindi maupun Cimai juga bisa langsung ke arah jembatan baru. Dan inilah untuk pengaturan jalan yang sekarang. Sehingga nampak di sini jembatan baru satu arah menuju arah Cimai maupun Cimindi. Dan jembatan yang lama pun juga terlihat satu arah. Inilah kondisi saat ini setelah dua hari pemakaian atau dioperasikan. sehingga nampaknya lebih lancar karena ini satu arah. Dan semua dinding sudah di set. Mantap, mantap, mantap ya. Dengan dipalunya jembatan yang baru ini ya mudah-mudahan akan memperlancar arus selalu rintas yang ada di sekitar bunderan Lui Gajah maupun pertigaan Nanjung Terkop. Ya kita lihat yang dari arah Nanjung yang mau ke Cimindi maupun Cimahi langsung menuju ke jembatan baru ini. Demikian pula yang dari arah Terkop. dengan jalan asfal yang sangat lulus akan memperlancar pula arus lalu lintas yang ada di sini. Sementara untuk di jembatan Lui Gajah yang lama ini dibuat satu jalur juga. ini adalah suasana untuk pagi hari ini. Hari ini Jumat tanggal 24 Desember 2021. dan sudah bagus penampilan dari jembatan Lui Gajah ini. kanan kiri sudah dipasang ram kawat seperti halnya yang lama. yang lama juga untuk pengamanan dipasang ram kawat sedangkan yang baru pun. ini nampak kanan kiri dari jembatan Lui Gajah baru ini juga sudah dipasang ram kawat pengaman. tempat di sana ada tulisan jembatan Lui Gajah. terlihat pula jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. jembatan Lui Gajah yang sudah semakin rapi juga. jembatan-jembatan sudah terpasang. demikian pula jendeng kanan-kiri pun sudah terpasang. semoga dengan pembangunan ini Indonesia semakin maju. masyarakat bisa hidup damai sejahtera. kita lihat dari ujung yang satunya. lalu lintas terasa lancar di sini. kita lihat di sana. terkadang memasukkan dengan yang satunya. ya iya dua calur yang sangat mengasihkan. yang satu jembatan yang lama juga satu calur. Dan jembatan yang baru pun satu jalur Semoga jembatan ini benar-benar bermanfaat Bisa mengurai kematatan yang sering terjadi di daerah ini Tentu saja tidak terlepas dari peran serta masyarakat Untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga keindahan maupun keamanan Tampak di ujung sana ada bunderan Bunderan yang lama atau bunderan yang besar Oke, dari arah jembatan baru ini Terbagi dua, yaitu yang ke arah Ke kiri adalah ke arah Baros Cimai Sedangkan yang lurus ke arah sana Ke kanan Itu ke arah Cimingi, Bandung Terima kasih telah menonton! Demikian sekilas informasi untuk sembatan Lui Gajah Baru yang sudah dioperasikan untuk hari yang kedua hari ini. Semoga bermanfaat, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini, silakan bantu like, subscribe, dan share.